Jadi kalau kita dengarkan bersama ada satu nama yang disebutkan oleh calon Presiden Joko Widodo yaitu Siti Jariah. Begitu nama ini akhirnya jadi dicari-cari. Siapa sebenarnya Ibu Siti Jariah ini? Karena memang perlu diklarifikasi apakah betul memang menerima bantuan dan apakah betul naik kelas karena memang mendapatkan bantuan. Perempuan warga Bekasi ini ternyata menerima program keluarga harapan atau PKH dan nasibnya menjadi lebih baik atau istilahnya naik kelas ya setelah menerima sejumlah kartu sakti dari pemerintah. Sehari-hari Siti Jariah adalah seorang penjual gado-gado dan lontong sayur di rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Joko Widodo mengenalkan Siti Jariah sebagai salah satu perempuan yang telah lulus menerima program keluarga harapan. Sejak tahun 2014 keluarga Siti Jariah masuk dalam salah satu keluarga penerima bantuan pemerintah melalui program keluarga harapan. Nenek satu cucu ini menyatakan kartu sakti yang diberikan selama masa pemerintahan Joko Widodo adalah penyelamat hidupnya. Susah, susah, susah sekali. Susah, paling susah lah, pokok sekomplek ini paling susah. Anak sampai jarang sekolah sebelum dapat bantuan-bantuan itu ya dari PKH itu. Anak jarang sekolah, pernah sekolah hampir dua tahun jalan kaki sampai nyasar. Sampai nyasar anak-anak ini dua yang sekolah waktu itu SD. Tak hanya dari segi pendidikan anak-anak, kesehatan seluruh anggota keluarga pun terjamin tanpa harus mengeluarkan uang speser pun. Kalau enggak ada kartu sehat itu gimana? Berobat. Selama ini berobat bayar enggak, Bu? Enggak, sama sekali enggak lah. Terakhir, saya kan pernah di Aupnam juga dulu di rumah sakit mana ya, Rawalumbu. Enggak, speser pun enggak, enggak keluar. Untuk pendidikan anak seperti apa? Untuk pendidikan juga gratis, Bu? Gratis, gratis terus per apa ya, suka dapat bantuan tunai juga dari BNI juga, ya ada kaitannya dengan PKH ini. Dalam setiap pencairan bantuan, Siti Jariah selalu rutin menyisikan uang yang ia terima untuk dijadikan modal usaha. Perlahan namun pasti, berkat kerja keras dan bantuan yang rutin diberikan, kehidupan Siti Jariah perlahan mulai berubah. Kini ia mampu mandiri dengan usaha makanan rumahannya. Siti Jariah berharap program Keluarga Harapan yang membuat kehidupannya berubah menjadi lebih baik dapat terus berlanjut. Sehingga semakin banyak keluarga Indonesia menjadi sejahtera dan mandiri.